Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ini hampir 2 bulan, tidak tahu ada apa ini Kemudian, Hakim tidak mempertimbang dan tidak melihat bahwa ada penyitaan pada tanggal 6 April 2020 Yaitu OJK pada tanggal 3 mengirim surat kepada Bank Postadian Juga mengirim surat kepada MI Diundang untuk datang ke Kejaksaan Agung Dalam rangka penyitaan Apa hubungannya dengan OJK mengundang? Seharusnya Kejaksaan Agung sendiri yang memanggil Memanggil MI atau juga Bank Postadian Ini jadi dipanggil Kami hanya mengetahui sesudah kejaksaan penyitaan Nah penyitaan ini pun, ini bukan keadaan mendesat Harusnya ada izin ketua pengadilan negeri Dimana barang itu berada Barang itu berada disini ada 2 tempat Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat Tidak ada izinnya Pada tanggal 6 Seharusnya itu tidak ada izin Kalau penyitaan tanggal 6 Sebelum tanggal 6 April itu sudah ada izin Itu tidak ada Kemudian penyitaan pun harus di tempat barang itu berada Ini tidak di tempat itu barang itu berada Tapi di Kejaksaan Agung Kemudian harus ada sanksi Dalam hal ini kepala desa Dan Dua warga Itu juga tidak ada dilakukan Nah ini jelas terjadi pelanggaran-pelanggaran Nah dimana kan juga dikatakan bahwa Tidak mengunggap bahwa Barang yang disini itu harus terkait Dengan seseorang dalam statusnya Sebagai tersangka Itu tidak bisa itu pelanggaran-pelanggaran Tapi juga bilang Kenapa hati menjalankan proses persidangan ini Kalau dikatakan akhirnya Bukatan Kami bubur Itu lujuk Nah biasanya kalau bubur itu berupa penetapan Seharusnya pada waktu jawaban Dia akan Jawaban dari Kejaksaan Agung Keluarkan aja penetapan pada hari itu atau besoknya Ini kenapa dilanjutkan sampai Pembuktian ahli kita keluarkan semua Ada apa diperkala ini Itu juga tidak tahu Tapi kita sangat sayangkan Tampun tidak melihat secara objektif Bukti-bukti yang tidak sampaikan Pelanggarannya jelas sekali di ketua Dan Jadi statusnya Kelingkani kan bukan sebegah pertangga Urusan di penghasilan yang tetap Tidak ada keterkaitannya Kenapa dihubung-hubungkan itu gubur Itu kalau gubur itu adalah Kalau barang yang disita itu Dari-dari tersangka kedudukannya Ini bukan dalam tersangka Yang tersangka joklo Kenapa ini dikaitkan Kalau gubur karena sudah di Pokok perkara pejalan Kelingkani bukan proyek tertangga Kenapa bisa Harusnya aku mencermati itu Sehingga dikabulkan penemuan kami Kalau berdasarkan bukti-bukti Yang kami ajukan Baik bukti tertulis Ahli dan fakta Kami yakin dikabulkan Kami yakin Apalagi Persidangan pada waktu itu Setelah jawaban Itu berlanjut Sampai pembuktian-pembuktian Ini yang kami tidak ngerti Pemikirnya Kembali yang kami sampaikan Seharusnya pada awal jawaban itu Kita harus itu Putuskan aja Artinya yang dibuat penetapan Gugur Selesai Apakah ini hasilnya Hanya sepeda menyenangkan Iya kan Menyenangkan hati saja Kami kecewa terhadap putusan ini Jadi Kami belum bisa sampaikan Karena kami hanya kuasa untuk Praparadilan Praparadilan itu kan tidak ada upaya hukum Kanding kasasi Tidak ada Mereka juga tidak ada ya Jadi kita discuss dengan Apa yang diperjaga oleh kami lagi Baru kami ambil langkah langkah Jadi di NG sini Pak? Iya di NG sini Ya Bapak izin Pak, mananya kita cip? Erik Paat Pak Tindakan terajutnya Pak Setelah ini Setelah ini kan Dinyatakan bugur Tindakan dari wanata sendiri Rupaya Kami belum tahu Kami belum dapat kuasa untuk hal itu Kami hanya kuasa di dalam Praparadilan saja Nanti terlalu jauh Kami berbicara Sementara kami belum kasih kuasa Untuk hal-hal langkah selanjutnya ya Sampai jumpa